Satelantas Poresta Balikpapan resmi menetapkan sopir truk maut menjadi tersangka pada kasus kecelakaan di Jalan Poros Balikpapan Samarinda, Jalan Soekarno-Hatta, km 24 yang menewaskan 5 orang, dan 6 lainnya luka-luka. Sopir truk Agus juga terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sebu-sebu saat kejadian tersebut. Jadi penetapannya karena kemarin sudah di BAP, kemudian proses ini juga berjalan, sudah dicek kurun juga, ternyata dia positif. Positif ya, dia positif mengandung peta-peta larang. Dan dia mengakui bahwa dia memakai sabun. Jadi untuk perkembangan terakhir penyedikan kita menetapkan bahwa dia dikenakan pasal di 311.12345. Tentang pengemudi yang menyebabkan meninggal dunia, kemudian luka berat, kemudian luka ringan, dan perugian mati. Hingga kemisi yang satu korban kritis masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Kanuyoso Jati Bibo, dan korban meninggal dunia sudah dimakamkan. Tersangka dijarat pasal undang-undang lalu lintas dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Isikan Ramir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.